Di sini saya membuat pemain-pemain yang bekas main di Eropa ya untuk bermain di satu klub ya di Liga Inggris Dan saya buatkan satu klub yaitu namanya Arab FC Siapa saja pemainnya? Let's go! Ini dia Halo semuanya kembali lagi di channel Rizio Gura dan kali ini saya akan memainkan kembali FC 24 Namun di sini saya akan coba simulasi ya eksperimen Pemain-pemain yang ada di Arab dari Eropa kita akan mainkan di satu klub ya dan kita akan mainkan di Liga Inggris Kita lihat hasilnya seperti apa dan di sini kita juga akan pilih manajernya dulu cuy Ya ada Nuno Espiroto Santo ya di sini dari Portugal ya cuy ya Kita yang ada di Arab juga dia cuy langsung aja Bentar nggak ada gitu pelatih Arab yang asli cuy Oke langsung aja ya kita gas cuy let's go kita advance ya Advance di sini kita ubah tim menjadi Create Your Club Kita akan ubah timnya menjadi namanya adalah Arab FC ya Oke Oke kita create your Club ganti nama dulu cuy oke Arab FC oke di sini nickname nya pakai Albian aja cuy biar cepet short name oke ARB oke ARB ARB FC udah kenapa nggak bisa oke udah nih ARFC oke Oke akhir aja oke kita advance kita mainkan di Liga Inggris ya kita timpa siapa cuy kira-kira yang cocok di timpa siapa cuy kira-kira Chelsea kasih timpa jangan temannya unnatural editing ya Artif aja dia cuy uis nya kita pilih Candi dong ya Citi Citi oke Dan disini Kita kitnya ganti dulu ya Kita kitnya ganti dulu Mana ya Yang mana ya Ada kaligrafi Kaligrafinya cuy Kayak gini Nah ini aja ya Kita ubah jadi warna hijau cuy Kita ubah jadi warna hijau Sama warna kuning Nah gini kan Kita ubah jadi warna hitam Oke name color numbernya putih aja udah Oke oke gak usah lah Woi mah Kita langsung aja Oke Kita advance Crashnya kita ubah dulu cuy Bentar Crashnya kita ubah Yang mana ya Yang ini aja cuy Nah ini aja Oke Advance Your squad Kita mahilin aja Dan transfer budgetnya kita kasih 1 juta ya Biar kita beli pemain-pemain yang ada di Arab ya Pemain-pemain Eropa yang ada di Arab oke Dan disini kita langsung aja advance Teman-teman semuanya Let's go Kita punya beberapa nama Haha Gak usah Langsung aja kita advance Teman-teman semuanya ya Akhir setting dulu Legendary 6 menit Kita ubah 3 menit aja Euro Oke Enable-enable-enable Let's go Kita advance Kita mainkan Baru pemain Arab yang Aduh Oke Let's go teman-teman semuanya Kita mainkan Pemain-pemain Eropa yang ada di Arab Dan juga bermain di Arab Kita mainkan untuk 1 klub Di 3 Inggris Gak usah hasilnya Let's go Oke semuanya Disini sudah ada beberapa nama Ada total Ada 24 nama ya Ini bisa menjadi 1 klub Oke Disini saya akan beli beberapa pemain ini Total ada 24 ini cuy Kita akan beli Untuk bikin di 1 klub ya Pemain-pemain top Eropa yang dulu Sekarang bermain di Arab Oke Semuanya kita akan beli Dan let's go Kita ke permain pertama Oke Pemain pertama disini Ada Yasin Buno ya Kita swipe aja Dengan goalkeeper yang kita miliki Ada Ted Williamson Dan kita kasih juga transfer offers Di harga Sebentar 20 aja Biar langsung gas ya Oke Terus yang mau sih Oke dia mau 24 Oke tidak apa-apa Kita kasih aja Welcome Buno Menjadi pemain pertama cuy Disini Oke lanjut ke pemain kedua Disini ada Frank Yannick Casey ya Kita tuker juga Bersama midfielder Disini cuy Ada Siapa ya Ini ya Club World aja Kita submit langsung coba Oke langsung diterima ya Welcome Casey Sebagai El Presidente cuy Oke Pemain selanjutnya ada Alex Teles Disini kita akan beli dia cuy Dengan penukaran ya Dengan pullbacks lagi Kita tuker aja dengan Mario Soto Oke Langsung diterima pastinya ya Let's go Alex Teles Pemain selanjutnya ada Roberto Firmino Kita tuker lagi dia cuy Dengan yang kita punya Striker Ini ada Archie Wub ya Kita kasih penawaran juga Di 10 juta Plus Archie Wub Harus 12 juta Oke Tidak apa-apa Kita langsung aja gas Let's go Oke Ini dia pemain selanjutnya Ada Cristiano Ronaldono Oke Pokoknya dia cuy Pemain terbaik ya Yang ada di Arab lah Oke Biar kalian senang juga Oke Kita beli dia cuy Oke Tuker aja ya Dengan si Gavin Hart Scale on close nya 4% Oke Langsung Welcome Ronaldo Oke Disini pemain selanjutnya Ada Sergei Milinkovic Shafi Kita tuker lagi dia cuy Bersama si Midfielder juga Disini ada Ibrahim Saku Kita langsung aja Kasih penawaran Di 20 juta Plus Ibrahim Saku Harusnya mau cuy Oke Dia mau 24 juta Oke Kita terima langsung Oke Nama selanjutnya Disini Ada Sadio Mane Kita langsung aja Tuker lagi Bersama Striker Yang kita punya Ada Gavin Hart Kita tawar aja Langsung disini Langsung ya Gas Oke Mau 27 juta aja Dia cuy Let's go Berhasil datangkan Sadio Mane Pemain yang Murah senyum Ada nggolok kante Disini teman teman Semuanya Kita tuker Swipe lagi Dengan si Arthur Olena Ya Maksudnya itu cuy Oke Kita kasih di 10 juta deh Plus si Arthur Olena Harusnya mau sih Gak mau dia cuy Mau diuangin Oke Kita langsung aja Beli cuy Oke Ini dia Ada Riyad Mahres Juga ya Kita swipe lagi Dengan wingers Yang kita punya Wah Padahal murah-murah Kita langsung aja Kasih penawaran deh D60 cuy Oke D60 Harusnya mau cuy Oke Dia mau Casey Sama dia cuy Tidak lah Rimop dong Enggak Aku mau duitin aja Langsung cuy 77 juta Tuh Oke Langsung diterima Welcome Atau kemahres Oke Pemen selanjutnya Ada Kalidup Kuli Bali Di sini Kita akan tukar lagi Sama center back Yang kita punya Ada Henry White Harusnya mau Sih langsung ya Dengan penukaran ini Oke Langsung diterima Welcome Kalidup Kuli Bali Oke Masih di center back Disini ada Jason Denayer Kita langsung aja Kasih transfer Via Karena dia Masih tanda tanya juga Kita kasih di 50 juta aja Semoga mau sih Oke Langsung diterima cuy Padahal ngasal cuy Atau kemahalan ya Ada Alan Saint Maximin juga cuy Di sini ya Kita beli aja langsung ya Kasih 100 juta nih Semoga mau cuy Oke Langsung diterima Untuk Maximin Oke Pemen selanjutnya Ada Brozopik Kita tawar juga cuy Apakah ada lagi Midfield yang Kita akan Kumalkan Oke Bersama si Orelana Yang tadi yang gagal ya Oke Langsung diterima Untuk Brozopik cuy Tentunya disini Ada pemain selanjutnya Ada Karim Benzema ya Wahaji ya Kita beli aja cuy Langsung ya Tidak usah lama-lama lagi Kita tawar Di 120 juta euro aja ya Karena uang kita Masih banyak juga cuy Oke Let's go Wahaji Benzema Langsung datang Ke Arab FC ini Oke Disini Kita sudah berada Di permain terakhir ya Teman-teman semuanya Kita akan beli Neymar Junior Sebagai pemain terakhir Yang bergabung ke Arab FC Dengan tawaran transfer Yang mungkin Kita akan habiskan saja ya Di 130 aja cuy Semoga dia langsung mau cuy Oke Yuk Welcome Neymar Junior Selamat datang di Arab FC Dan siap-siap kau Berada di Liga Inggris Oke Teman-teman semuanya Disini Saya sudah beli ya Total ada beberapa pemain Ya Mungkin hampir puluhan ya Yang ex-pemain Eropa Kita mainkan di satu klub ya Yang sekarang mereka tuh Bermain di Arab Saudi ya Kita langsung aja ya Disini Kita akan lihat dulu Kelas main Liga Inggrisnya Oke Dan disini Kita akan mainkan tim Arab FC ini Bermain di Liga Inggris Disini Kita akan mulainya Tentunya cuy Di bulan Agustus Kita akan berhadapan dengan Brentford Dan kita akan skip ke air musim Dan kita lihat Hasilnya seperti apa Dan statistik Para pemainnya seperti apa Oke Let's go Kita skip ke air musim Oke Disini Kita sudah beres ya Ngeskipnya Disini sudah tanggal 1 Juni 2024 Dan kita lihat Statistik Ataupun Klasemen dari tim ini cuy Dan juga Para pemainnya Oke Let's go Kita cek dulu Klasemen Oke Kita lihat disini Di 12 ke bawah Tidak ada ya Kita tidak ada Arab FC namanya Kita naikkan satu persatu Disini Di peringkat ke 12 Tidak ada Ke 11 Tidak ada juga Ke 10 Tidak ada cuy Ke 9 Mana Hey Kenapa ini diem 9 tidak ada Ke 8 Tidak ada 7 Arsenal cuy 6 Arsenal 5 Arab FC Kita harus berada di posisi 5 cuy 4 Newcastle Manchester City ketiga Dan keduanya ada MU ya Juaranya Liverpool Oke Itu dia Arab FC berada di posisi ke 5 Dan kita lihat dulu cuy Sebelum kita berlanjut Disini Di FA Cup Kita tembusnya kemana cuy Di semifinal tidak ada Di final tadi tidak ada Di round 6 Tidak ada juga Di sini di round 5 Tidak ada Di replay tidak ada Round 4 Kita kalah dengan Sunderland 21 ya Kita lanjut di Karabau Cup Kita lihat disini Kita kalah di semifinal 21 atas Watford ya Oke Di championship tidak ada ya Karena kita belum mulai Ke situ Oke Langsung aja kita skip Dan kita lihat ya Statistik Pada pemain Arab ini ya cuy Oke Kita lihat disini Statistiknya Neymar Junior Ada Berpenampilan 44 kali ya Dan cetak 22 gol Terus disini juga ada Benzema 37 pertandingan Cetak 18 gol Dan 14 asis Dan kita lihat ada Cristiano Ronaldo 38 pertandingan 15 gol Dan 5 asis Dan kita lihat disini juga Ada 43 pertandingan Untuk Alex Teles ya Wow Ini ya Ini para pemain Dari Eropa Hanya Neymar Terus ada Benzema Terus ada juga Si Cristiano Ronaldo Sadio Mane Hanya mencetak 7 gol Dari 27 pertandingan Ya Teman-teman semuanya Hanya seperti itu cuy Ya Ternyata ya Pemain-pemain Yang udah Ke Arab itu Ya mereka udah Pasrah kayaknya Nggak akan bermain lagi Di Eropa cuy Ya Statistiknya juga Seperti itu ya Oke Terima kasih yang sudah menonton Cuy Cuk komen ya Kalian suka video-video Seperti ini Silahkan komen aja Sampai jumpa Di next video Goodbye Bye 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 Terima kasih.